Intro Innalahhamdalillah Nahmaduhu wa nastawinuhu wa nastadfiruhu Wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyah dillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan hamduhu wa rasuluhu amma ba'du Kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-18 Yaitu tentang larangan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah Dan perkara-perkara yang diada-adakan Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Yang dimaksud dengan larangan bid'ah Dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam bab ini Berkaitan dengan perkara-perkara yang ada urusan dengan agama Kenapa disebut bid'ah yang dilarang Maksudnya bid'ah atau perkara-perkara baru Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasuluh Jadi bukan bid'ah atau perkara baru yang umum Karena kalau perkara baru atau sesuatu yang diada-adakan secara umum Maka banyak hal nanti yang termasuk kepada bid'ah Padahal hal tersebut tidak ada kaitan dengan yang dibahas dalam bab ini Makanya kenapa perlu dibahas dulu definisi dan juga batasannya Supaya nanti Tidak keliru, tidak salah, atau tidak gagal faham Siga kalimat istiqomah Atau istilah kafirnya punya Istilah kafirnya saya awon Istilah kafir saya awon Nah, tak gitu atuh Ini ya gitu, tergantung jauh Tergantung Nah, karena kan kalimat kafirnya masih kayaknya umum Artinya kafirnya yang menutup Artinya Jadi, namun ibu nutupan pantok Nah, ibu itu Tiasa disebut kafir Namun secara umum Karena artinya kafir itu yang menutup Jadi, orang yang menutup pantok Nutup buku Nutup wajah Pokoknya mas harus panik tutup-tutupan Orang yang melakukan penutupan itu disebutnya kafir Pekerjaannya kufur Atau kufrun Kufrun itu artinya menutup Orang yang menutup disebutnya kafir Jadi, kita bahasa Arab Untuk menjelaskan mana kata kerja Mana kata benda Mana kata pelaku Pelaku pekerjaan Itu nanti ada bentuk-bentuk kalimatnya Mata disebut Fihilmadi Mudore Ya, isim Masdar Isim Fa'il Untuk menjelaskan Beberapa Apa Beberapa makna dari satu kata Gitu Jadi, pekerjaan nama kufur Orang yang melakukannya disebut kafir Pekerjaan nama iman Nunga lakukan disebut mu'min Saham mu'min tebu Nah, orang yang beriman Tak pakai kata kerja Orang yang beriman Ketika orang yang Ketika ada orang beriman Disebutnya Nah, gitu Islam Nah, itu kata kerjanya Orang yang melakukan keislaman disebut Muslim Gitu Jadi, saham muslim teh Nah, orang yang berislam Atau melaksanakan keislaman Gitu Nifak Nah, nifak teh Pekerjaannya Orang yang berbuat nifak disebut Nah, gitu Munafi Ya, munafi teh orangnya Mata Hei Nah Kamu jangan Munafi teh teh Salah Kecap Sebenarnya Kamu jangan nifak Membalik itu Nyerita teh Karena kalau kamu nifak Jadi Tak, gitu Lakukanlah keimanan Nah Supaya kamu menjadi Mu'min Tak, gitu Wahai orang-orang yang bermu'min Salah kalimat itu Salah kalimat itu Beriman Kapi teh bisa berarti Petani Petani Kenapa petani disebut Kafir Karena Dia melakukan apa Menutup Bini Kan ku Kutane Ini Tanah Kan digali Asip Kutupan Dan Tentang disebut Kufur Perbuat tanuk Itu Makanya Petani Soal disebut Kafir Karena dia Suka menutup Gitu Nah Ini kalimat bid'ah Sama Kita nerangkan Alus jeng goreng Sebetulnya Nupoko Tapi nanti Ada definisinya Ternyata Dalam agama Nudi maksud bid'ah Perkara-perkara Yang diada-adakan Maksudnya Yang diada-adakan Setelah ditetapkan Dan ditentukan Oleh agah Agama Ditantukin Ku Allah Dicontohanku Rasul Kemudian Kita memilih Diluar Yang ditetapkan Oleh Allah Nuk Milih Diluar Ketetapan Allah Ini dikatakan Bin Sesuatu Yang diada-adakan Makanya Jelek Kata Bagus Ini matanya Bin ate Saya awan Tadi gitu Ditetekuin Ku Allah Ditetekuin Ku Rasul Milih Saya Saya Awan Jelas Bujang-bujang Allah Menang Tuk Ibu Menang Tuk Hayang Bajuk Tuk Nuk Nuk Bik Contoh Nata Contoh Nuk Bajuk Deng Bajuk Saj Kau Ibu Bakal Dibayar Tuk Bajuk 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 Akhirnya Allah Nantuk Ibadat Kuduk Salat Jam Saky Jumlah Rokat Naki Yuki Yuki Dan Ngajin Sajin Pantes Namun Ku Nabi Disebutkan Fahwa Radun Bakal Ditolak Amal Nanti Ditolak Apa Niat Saya Niat Saya Kudu Cocok Jangan Mesin Pan Sikap Tadi Nanti Nanti Bajuk Niat Niat Saya Tete Majjarku Tidak Lebih Murah Lebih Pantes Tapi Konfirmasi Lakan Pesan Lakan 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 Ditambihan Lakan 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 Salah Lakan Bagus Tetang Hargan Lakan Lakan Masa Stellar Lakan 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 ke izin halaka Allah ngarobi ketetapan Allah tapi atas seizin Allah ngarobi ketetapan Allah ngarobi ketetapan Allah tapi seizin Allah ngarobi ketetapan Allah tapi seizin Allah boleh tidak ya boleh ngarobi ketetapan ngarobi contohnya tidak ada contohnya makanya jangan liru hari sholat luhur di Bandung sholat luhur mau di Jakarta di Sumatera sholat di mana kita berjumpa kita berjumpa saya ibu nyabak safar ke Jakarta jadi dua jadi dua jadi dua kan aja izin di Allah apabila kalian berpergian di muka bumi maka tidak berdosa kamu meringkas sholatmu di ringkas tina opat jadi dua, ringkas ringkas satu, tina opat jadi dua tina opat jadi dua tapi kusabah perubahannya diizinkan oleh Allah maka hal itu tidak dilarang, tidak berdosa bina sanes tina opat jadi dua sanes nah sanes apa tidak keluar dari ketetapan Allah gitu terus tina opat jadi hijin kita kosor sanes bu tina opat jadi hijin di Jakarta kita kosor sanes pinter langsung gancang gancang yang mau jawab tina opat jadi hijin tina ringkas tina kosor tapi boleh tidak kenapa tidak boleh sabar tina opat jadi hijin tina opat jadi hijin itu bina sanes tak iya disebut bina padahal sami-sami ringkasnya tina opat jadi dua ringkas dari empat jadi satu ringkas tapi tina opat jadi dua boleh nah tina opat jadi hijin tidak boleh karena tidak ada izin dari Allah tina disebut bid'a tina mana jadi dua rokat jadi sarokat tak itu maksudnya bid'a terkenging adik itu dicontoh diizinan kalau tina maka sesuatu dari perubahan itu tidak termasuk bid'a sehingga ibu nyebunya misalnya di bulan ramadhan buka puasa tina 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 ramadhan buka tina 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 dari mulai subuh 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 berarti terbit subuh terbit fajar terbit matahari beda fajar matahari terbit matahari berarti benar waktu subuh waktu sholat subhumat terbit fajar sanes matahari nah dari mulai subuh sampai maghrib jam 12 siang ibu te buka kenging te nah ini nyebutkan kenging nyebutkan itu itu benar dimana kenging saya bilang ngajaw waktu kenging kenging nyebutkan kenging apa yang kenging saya nyebutkan kenging tadi saya nyebutkan kenging saya nyebutkan kenging kenging bertentangan jawaban itu benar lagi saya berpikir tidak ada yang menyerang tidak salah disini ternyata alasan sama itu salah jadi itu menang buka jam 12 siang tapi ternyata ketika ada sebab yang sebab dimana sebab yang ini tadi sebab yang diizinkan oleh Allah satu sakit dua safar tiga orang yang tidak kuat ku nong tidak kuat nak nyatanya kan kuat kuat atau haro ream sebab kan ayah jelma ku sabar haro ream jadi kuat iya kan pengaruh semangatnya pengaruh sehingga budak ibu balik sekolah jadi alasan capek balik sekolah ayah bapak turunan ngajak putsal kalau cipai mana putsal jadi semangat itu mendorong gitu kan tapi ayah kadang-kadang tidak kuat karena sakit atau sudah tua atau memang fisiknya ibu itu tersahur 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 baik itu tugas keluar kota atau mampah kawal panas lebih lebih tak lebih gerinya ini tapi sebabnya kalau gara-gara sakit maka konsekuensinya harus dibayar dengan saum lagi di luar bulan romadon kalau alasannya karena tidak kuat ibu nya kan jalmiti ayakye gara-gara gering tapi kan tekuat saum nukaduamah ibu nya gara-gara gara-gara saum jadi gering sama itu seperti kade ayah jalmiti gering tapi lamun saum eh jelmatnya gering tapi kan kata kuat saum ayah nukitu ayah nama jelmat cager tapi ku saum tapi ku saum jadi gering ayah te ayah jika saha jika 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 ada penyakit makronis atau usia yang sudah lanjut penjelma sehat tete gering-gering tete lamun saum gering seribu gitu kan ayah nukitu mata kategori beda kita yang sakit dengan yang tidak kuat yang sakit mah kayak bayar di luar bulan ramadhan semuanya dikodot ya ayah nukitu kuat ayah nukitu kuat saum mah kodoknya itu sebenarnya nama ngan bentuk nalain ku puasa tapi ku fidyah artinya nafidyatnya tebusan asalam ditebus ta to'amu miskin memberi makan seorang miskin sabarah abu ah tadi udah tete istri dia sok sok salah ngitung salah paham jadi asyabora ilamun ibu ya tekuat saum nyebunya siga nuker hamil bulan tertentu itu kan juga ada nyebunya bisawai jag-jag no inung nama ngan bayina ketelema mata kudutal selesai ke dokter kalau ojo-ojo hamil tuh kan hamil menang ke lola lalu cek dokter teh oh ibu kiat ibu mulang kali kumah tena naon oh iya ibu ee 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 ik ma dokter teh eh lain gitu berarti kudusau biswejaan gitu ke laka ee 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 kadoong nanyakan laki tuh aneh ibu justru akhirnya ngarah mugu kenyan orang teh kasum itu mampu akhirnya memang temampu lalu misalnya tergering naon gitu jadi artinya akan beda kondisinya makanya bagi yang tidak mampu sahum nyebutnya ya maka lain lain ku sahum dibayar lah nah apaan kertas sahum lagi gara-gara tekuat sahum gitu makanya pantas selama diganti aku vidya vidya memberi makan seorang miskin kumah teh nisna gampang ibu pagi mengkosangu saya diperkirakan fakir atau miskin pasti kan gis cukup sakit nah diterangkan tau kamu miskin deh sehari makan teluk kali sehari makan dua kali atau sehari terus makan nanti standar nawarteng rumah makan padang atau hotel berpintah pan ayahnya punya sekali tuang deh ah dengan 5.000 nah 5.000 bisa nya bisa itu bala-bala jeng sangu ayahnya gitu bala-bala weng dengan 2.000 perak sangu 2.000 tuh 5.000 ayahnya cukup gitu malah ayahnya sangu uyah ayah malah ayahnya siun ku sangu tahu coba lamon ngukur yang kekadinya khawatir kebatur mata berapa nah nilai pedianya itu balikan saja kepada kelayakan memberi makan tapi merasa nah jengkol nah kalau jengkol dipaksakan dibikin nah jadi oke jadi kembalinya kepada adat atau kebiasaan gitu jadi diolah di sarwaken makanan orang gitu ayah nukil makanan biasanya harganya 20.000 1.000 nah apa ayah bu dagingnya 20.000 itu tapi 10.000 10.000 maka kembali kepada kelayakan nanti berapa layaknya kalau kita memberi makan kepada orang lain eh mereka seorang halus nah relatif nah ketika dimakan tidak bergiji 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 bagi ayah jamin tembaga duit tapi kayaknya itu pecinan pecin gitu kan lada lada terus pecinan akhirnya itu jadi kumah itu setanar warta 12.000 nasi padang 15.000 itu ibu sangu bungkusan sangu ceplok irisan daging mewah ini tahu 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 kemudian kita jumpa kemudian video padahal kadang-kadang dihitung karena duit begitu orang maya duitnya jadi sabar kemudian kemudian saya memberi makan orang miskin hari tahu melakukan saya misalnya ibu diperkirakan diperkirakan karena misalnya usia kehamilan yang bisa membuat anak atau bayi bermasalah dirinya pas buka puasa mungkus pasti tidak tidak tahu kamu miskin kepada seorang miskin saya tanya ibu bisa memperhitung miskin tidak 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 miskin tidak tidak ibu bisa menghitung bisa mengukur miskin tidak berusaha tetapi usaha penyimpangan karena tidak 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 memenuhi tidak memenuhi kebutuhan tidak itu kadang-kadang menurut miskin tidak 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 memenuhi miskinan tidak 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 memenuhi kebutuhan keinginan tidak keinginan tidak keinginan kebutuhan kebutuhannya kebutuhan kebutuhan saya menurut saya terserah untuk miskin amat 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 karena tidak bisa usaha akhirnya tidak terpenuhi kebutuhan sahan yang menyebutnya mengurus negara mengajak perbatasan kesempatan karena dagang cilok maksudnya terbisa usaha maksudnya tapi kan usaha terhalang karena dia punya tugas khusus gak jaga negara terbisa dari dagang cilok gak jaga perbatasan cilok ongkoh di deal depan lantas jengriwe gak ada cicik belong-belong digaji belong-belong digaji cicik belong-belong digaji lebih capek terbatas gerak kita di markas tinggal digerak di postnya karyo gaji kita gak sekian jam ganti gitu deh cilok cobaanku ibu nah itu makanya memberi seorang miskin tapi kalau dia kemudian membatalkan saum tanpa alasan itu maka cek nabi bisa dikodok tidak bisa diganti dengan apapun sana jalan saum satu tahun ibu tersadintan ibu nate saum hayang gering hayang temulang itu saya yang nyoba anci kumah berdegong maka diganti dengan satu tahun saum tidak akan terganti kenapa karena dia tidak ada izin dari Allah untuk berbuka yang kedua tidak ada waktu yang lain hari anu sakit hari anu tekuat apa yang lain maka ayat penggantina ayat aturan yang sakit ganti itu cukup nah kalau keluar tirinya tadi saum gering tekuat tekuat tak ia disebut bin'ah termasuk pantas terlarang dan bin'ah menentang menentang nah makanya itulah yang dimaksud bin'ah atau perkara-perkara baru yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan bin'ah secara umum berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dicontohkan Rasulullah ia orang kalakah memilih cara atau jalan yang lain di luar ketentuan itu nah makanya kemarin sudah kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu di ayat mananya kamar itu sudah selesai belum oh iya ayat 153 dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus maka ikutilah nah jalan yang lurus jalan yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah kenapa karena Rasul yang diberikan SK oleh Allah untuk menjelaskan apa saja yang Allah inginkan dilakukan oleh hambanya walatat tabi'us subula dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain jadi orang di Sarwak ke Jakarta ke Jakarta ke Jakarta ke Jakarta pikiran itu penting asal nepi pokoknya ke Jatih hanap ke cabai ke asok ke 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 nah nyala ke 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 iman jalan menuju Allah nunggis ditangtuken ku Allah mapping petak nunggis diarahkan supir nunggis ditangtuken mobil nunggis ditangtuken kalau sampai mengikuti jalur yang lain maka jalanan fatah farrak bikum ansabili karena nanti engkau semua dapat terpisah dari jalan Allah nah ini ya bu ya jadi menuju ke jalan Allah mah itu sudah ada ketentuan dan ketetapannya yang diseragamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau menuju Allah mah jangan pakai jalan yang lain pertanyaan nanya kenapa ya bunya berulam pakai jalan lain gitu kudu jalan dipadu ku nabi muhammad ku nau entah siga ibu reka jati hanap gitu ya bunya periogite gaiden aduh gaiden 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 periogite penunjuk jalan bu eh ya itu penunjuk arah atau gaiden kan gaiden 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 nyasa terus sampai tujuan kamu tengah gaiden dugi mua dugi dugi ngan iraha jeng kamana dugi nade pan ke apa masjid asyap nage iya masalah nge ayo orang mau kepada alloh pan apal alloh nge tirosul orang pan apal alloh menang ngahuleng ibu ting ngahuleng oh kan gitu gitu sanes pan sanes ayo menuju an orang tican apal ditujun nakamana cik kira-kira nampi ma ta et kan pokona asalkan jakarta pasti nampi kenung ges apal jakarta tenu mana dah keruta apal ma bingung teka kairong ges apal tapi can apal lebah lebah nah lila matak butuh gain ngarah nawan ngarah pugu tujuan jeng ngarah gancang ke tempat anu dituju tepabul itulah matak sabadana orang menuju alo teh gampang bu menuju alo teh gampang gampang pan gampang gampang rasul justul lah menutupi rasul nyamanya aku mau ajangan tapi ajangan tenuturkan rasul jadi simpang tapi lah menuturkan ajangan tapi ajangan bener mengarahkan rasul tak jadi masalah tapi namun rasul terjadi acuan pokoklah maku ma orang nah nyamanya ini bakal jadi masalah sebetulnya matak cek Allah inna inna hada sirati musta qiman fattabi'un bahkan di surat katilu ayat katilu hiji ayat cahit bu cahit cahit udah garing pul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhbibkum allahu wa yafillakum zunubakum katakan oleh kamu muhammad jikalau engkau semua mencintai Allah maka ikutilah saya saya tebu ini nabi muhammad menuramanya jadi kalau kamu betul cinta kepada Allah tuturkan saya naha apan saya menang eska di Allah menunjukkan jalan kepada Allah maka itu makanya eska jalan usajen kita itu jadi masalah ikutilah aku nanti apa konsekuensinya yuhbibkum Allah Allah akan mencintaimu wa yafillakum dunuh baku dan Allah akan mengampuni semua dosa dosa teta mencintaimu jika engkau mencintai Allah kan gitunya jadi saya kan pernah menjelaskan sebelumnya makanya kenapa la ilaha ilallah kalimat tawhid kalimat syahadat selalu digandengkan dengan Muhammad Rasulullah Nuh Rasulullah Ibrahim pokoknya selalu digandengkan para utusan Allah yang diutus pada umat tersebut supaya apa supaya tidak salah jalan menuju la ilaha ilallah nah itu nah masih banyak ayat-ayat yang lain tapi kalau dicantumkan disini panjang ting itu diantaranya ada pun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal di atas sama fakasiratun jidan etage seer seer pisan wahiya mashhuratun dan hadis-hadisnya juga terkenal fanakta siru ala torfin tapi kami kami akan meringkasnya tuh dikosor oke bu itu jadi lain sholat dikosor 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 ringkas maka kami akan meringkas sebenarnya dari sejumlah hadis-hadis yang banyak tentang larangan bid'ah diantaranya satu hadisnya dari Aisyah berkata barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami nah urusan kami ternyata agama hartinang keaya urusan selain kami mulainya maksudnya apa urusan dunia model acuk warna acuk kendaraan yang digunakan untuk belajar alat yang digunakan untuk belajar itu urusan agama itu urusan dunia makanya untuk urusan dunia Nabi serahkan kepada kita karena situasi dan kondisi belum tentu sama kita tidak seberat tahun kita tidak seberat tahun kita udah 8 oh bukan aku orang orang kita kita bukan aku bukan aku atau kami kita bu kewe mualimin mulai nyebunya mualimin tahun 85 85 sampai 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 mualimin tahun 18 opat opat mualimin sampai 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 85 akhirnya terus 2020 ini sepanat tahun hampir 25 itu maksud ya kita sudah 20 hampir 25 tahun ngaji nyebunya panbah lama ewan si gaki nyebunya hp hp di film di rekam nyebunya kan ayah tapi ayah itu tidak lama nyebunya ibu ngertes buka ibu sehingga pilih kanal dakwah di singk ibu yang ah nyebunya 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 klik kanal dakwah channel atau kak kuka 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 kak 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 atau kuk kuk kak kanal dakwah itu ya nyebunya nyebunya apa master jaka nyebunya salasa kemis saluran miltage sami musenen jadi ibu tiasa mukadai sehingga pun tanya punya panulat enggak waktunya sok hese asok dan jangka luar sok hilap hilap di itu kan kuda diulang sedekan laman ngantosan senen payun apunya atau salasa payun kemis pahunya kamu mau usana libur mawah gusiladai tainam apa bisa dengan dengan lewat youtube ibu yang dinas sad 5x diulang bisa klik klik kanal dakwah kanal hungkul ayah klik ayah 60 video lebih dikajian diurang tek asap kelebat ayah bisa asap ayah bisa asap dikati 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 jadi ini rutin dikati senen senen wangi salasa sore kemis sore dari kita channel amin saja tapi saya guna puluh video pilih ibu tengah 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 pulak balik kita 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 saya kuota nah itu nah kalau mengadang dalam urusan kami urusan agama dicontohkan ku rasul bet ngayang ngayang nosejen malaysa minuh yang dia itu bukan termasuk darinya bahwa roddun maka perbuatan itu ditolak maka urusan yang keluar dari ketetapan Allah itu ditolak mau ditarim sarajan ibu nyebutkan sebab niat ikhlasnya kudu dibuktikan dengan apa? dengan ketaatan kita kepada yang menyuruh oh kok ikhlas karena Allah tapi ini dilakukan kalau tidak berbanding lurus terkonsisten karena kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah maka dia akan mengikuti apa saja yang Allah inginkan yang Allah tetap tetapkan wafiri wayatin li muslimin dan di dalam riwayat muslim kalimatnya man amila amalan leysa alai amruna fahuwa roddun barang siapa yang beramal suatu amal yang tidak termasuk urusan kami beramal ngaku-ngaku ibadah tapi di luar katakan Tuhan Allah ibadah maka fahuwa roddun amal itu ditolak gitu nah tinggal masalah kita kumalamun kalimatnya umum setiap perbuatan baik itu adalah sodak terus ibu di tengah jalan sodak itu setiap berbuat baik itu adalah sodak ibu dan saya berbuat sampah di tempat umum di jalan umum itu berbuat sampah karena tempat itu termasuk tidak kepada kebaikan yang jadi sodak termasuk disebutkan itu di hadis itu berbuat sampah itu termasuk kan ditentukan berarti kalau tidak ditentukan oleh agama bentuk menunjukkan boleh kita melakukan apapun selama bentuknya itu tapi lamungis ditentukan bentuk jumlah kalimat nah orang coba-coba kalau sudah ditetapkan jumlahnya subuh dua roka misalnya ah cek ibu tapi kuat lima tidak tidak atau dua sudah capek setengah karena sudah ditentukan jumlahnya tapi lamungis sholat intidor dia punya kangkuh pemegat lamung jumatan menunggu khotib naik mimbar pokoknya sholat semau dia berarti ditentukan sabar jumlah roka matak terus di gedar sebelum khotib naik mimbar imam naik mimbar terus sholat tidak ada masalah karena memang kalimat nageh lalu dia sholat semampu dia semau dia kemudian dia ketika imam khutbah memperhatikan maka ibadah jumatnya akan menjadi penghapus dosa untuk jumat ke depan dan ditambah berapa hari ditambah berapa hari ditambah 3 hari jumat ke jumat tambah 10 hari bonus 10 hari dihampuran dosa kalau melakukan hal itu tadi nah tapi kalau yang ditentukan oleh Allah kita keluar dari ketetapan itu itulah yang dimaksud binah yang terlarah nah terakhir dan dari Jabir dia berkata keadaan Rasulullah apabila berkhutbah ihmerrat aynahu kedua matanya memerah oke dari wajahnya merah atau panonah hungkul panonah hungkul mau dangsara berkhutbah berkhutbah disebutkan mata biasanya dari amok terlihat dari merah matanya atau merah wajahnya marah dan disebutkan mata karena mata tertuju jadi artinya apa ketika tertuju kepada satu titik kita bakal bakal ia pisah bakal katemong pisah begitu jadi seolah-olah mata padahal wajah gitu suaranya juga tinggi dan seolah-olah beliau marah gitu sangat marah sehingga seolah-olah beliau sedang memperingatkan kepada tentara komandan yang sedang memberikan peringatan kepada pasukannya lampun komandan ya bunya dan memperingati pasukannya lelahunan atau tarik biasanya atau siapa siapa hal segini menyarekan ya bunya padahal menyarekan saking tegas tegas nah pertanyaannya ada orang ada orang ada orang yang kita 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 maka ini situasi yang kondisi dibayangkan Nabi itu yang mengejar sahabat itu tidak selamanya begini dengan suatu waktu Nabi pernah khutbah Nabi kaki biasanya mengejar Nabi sedang memperingatkan masalah yang sangat penting karena jadi perhatian ya kulu nabi bersabda sabbahakum wa masakum wa ya kulu bu'istu ana wa sa'atu kahatain tapi tekil asli nama kadangnya hadis nama itu baru burung terus sedang memperingati pasukan ibu kebising lalu patah nabi sama macakin nabi begitu sabbahku tapi tekil nabi masih nama itu wah pokoknya nama seram begitu kan pagi-pagi ini musuh akan menyerang kamu semua atau sore ini musuh akan menyerang kamu semua lalu mereka nabi bersabda saya diutus sedangkan jarak terutusku dengan tibanya hari kiamat itu bagaikan dua jari ini beliau merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah tak saking naun abu saking deket jadi ketika nabi Muhammad diutus berarti karena puai kiamatnya mendekat mendekat menjauh pasti gitu maka kalau mau disebut kiamat sudah dekat dan memang sudah dekat kenapa? karena sudah diutus nabi Muhammad tidak saja laki berarti berarti laki-laki seperti itu atau laki-laki itu laki-laki itu laki-laki atau laki-laki kiamat atau apa yang apa yang itu? silokat sedang menjelaskan saking dekatnya waktu itu ibu sepananakan nasi itu ibu itu itu ibu saya sabatang rokok itu saya menerangkan saya tidak rokok sabatang atau menunjukkan jarak waktu dengan menyentuh yang jarak waktu tidak 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 seperti mereka menerangkan jarak benar itu tidak 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 itu jarak saya itu itu saya tidak itu kita masih itu 1 tahun 2 tahun 3 tahun wala 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 tidak jelas dekat tidak dekat kiamat kamu siap-siap kejengdukannya siap-siap kamu siap-siap yang benar ibadah yang jujur hormat kata tangga tak gitu menghadapi akhir jaman oke bakal heseh beas heseh listrik siapkan panah siap ke kuda heseh di jualan diganti ku kuda diganti ku panah kiamatnya can ayawaya aduh nilai padahal kalau sampai terjadi kiamat di tangan kamu ada biji tumbuh-tumbuhan tanamlah tukang putih ayo ayo cek nabi tanam enak cedap biji merangkannya 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 hatinya ini kudu disiapkan maksudnya amal soleh lain ngejualan imah jeng mobil aku naon ku kuda ku panah tapi kan persiapan aduh-aduh itu aduh-aduh itu jadat terpat usung ustad akhir jaman gitu ngebi kan diterang ganti lain bekit tenang bekit syariun bekit keung bekit stres padahal kalau ditanamkan semangat beramal nah bising orang te isuk maut te kan ibu te sampai ngejualan maut isuk jadi persiapan akhir jaman yang paling bijak kuatkan keimanan keyakinan amal soleh kata tangga sing halus tanamkan akidah yang baik kepada anak menghadapi masa depan supaya lebih optimis dan mampu bersaing dan disingsiunan ayo bakal ayo bakal ayo dajal kepadu kata tangga cicahum dan kita anu 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 lebih keurangan tidak bisa mencari mikiran akhir jaman padahal penting mak iya buk tak penting mak jaman ayo akhir jaman penting nah karena akhir jaman macam ayat ini kan duka ibu akhir jaman enjing atau apa gitu duka kan ngapal lupuk gom jaman ayo ibu reken naun reken nonton dari sini tron macam ketika kiamat melilakan seperti episode ini lah semangat amal soleh di ayo ayo mikiran masa depan akhir jaman tentu nama poin ayo di pohok gitu nah itu terus terus wayakulu dan bersabda amma ba'du fa'ina khairal hadisi kitab allahi sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab allah yaitu al-quran wa khairal hadihi dan sebaik-baiknya petunjuk hadiu muhammadin sallallahu alaih wasallam yaitu petunjuk muhammad sallallahu alaih wasallam kenapa karena beliau yang mendapatkan eska dari Allah untuk menjelaskan kitab kitab Allah wa syarul wa syarul umuri dan sesungguhnya perkara-perkara yang paling buruk itu adalah muh dasa Tuhan perkara-perkara yang diada-adakan diada-adakan itu diada-adakan ini masalah ini diada-adakan kalau artinya quran jeng hadis kan itu kena lakukan quran jeng hadis sebaik-baiknya ucapan sebaik-baiknya petunjuk namun kalau artinya quran jeng hadis berarti seburuk-buruknya keadaan kenapa karena termasuk hal yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah kesesatan sesungguhnya saya adalah yang lebih berhak terhadap setiap orang mu'min daripada dirinya sendiri maksudnya apa siapa yang meninggalkan harta maka itu akan menjadi hak ahli keluarganya ahli warisnya tapi barang siapa yang meninggalkan hutang meninggalkan hutang atau tanggungan maka itu menjadi urusanku atau menjadi tanggunganku tapi nabi 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 setelah dalam kondisi islam itu kuat di bayar konegara ditanggung konegara karena kan ada aturan dalam islam sehebat apapun amal seseorang akan terhalang oleh hutangnya nah nah tapi nabi waktu itu dalam kondisi wah islam tegas kasum ajak lah gitu bukan takketin negara yang menjamin hutang orang beriman di bayar begitu nah kalau sekarang bagaimana nah tengah jamin negara lagi jika saat nah ahli waris nawe sebelum dibagikan warisan maka bayar dulu hutangnya dan juga penuhi dulu wasiatnya hutang sahak hutang namah wasiat sahak wasiat namah baru setelah itu semua bagikan waris jadi ulah imam warisan bagikan hutang yang diumum kan saya boleh bayar kan ini akan 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 itu bisa akan akhir si bungsu kan si bungsu warang itu bungsu warang pas sehat hutang bayarkan hutang hutang islam aturante untuk baper makanya kenapa ketika hidup tidak boleh memberikan sedekah atau infak sampai menghabiskan harta sehat atau anak sehat kalau mau ngasih sepert tiga kenapa karena kata nabi meninggalkan keluarga dalam keadaan cukup lebih baik daripada meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin pasok ayahnya punya ah siun pasya, cenangke lamun ibu maut bagikan hera ayunan biak gue misi biak dibagikan pasya tontonan makolotna jadi teka urus, budak angar pasya ayah, misiun pasya cenangke ngarat prabut waris kalau kapasya ayunan bapaknya wecul nah, nyedapkan misi biak dibikin ke budak panayanya kejadian bukan kontrakan, sepupu bapaknya kontrakan, sepupu toko diurus ke anaknya jangan, sepupu bapaknya lagi setara ke toko setelah hasilnya, sepupu setawar ke bapaknya sekali yang maksa bulananya, ah si bapaknya ngera terima gak sih bagikan ke budaknya oke tetap setawar ke budaknya bagikan sepupu bagikan, banyak-banyak si bapaknya, sepupu bapaknya udah, udah urus, nikah begitu nikah anak nabuh jadi kumatu jadi setelah jadi balang tetap istilahnya meninggalkan ahli waris dengan kecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin nah itu saja yang berkaitan dengan bab ini nanti kita lanjutkan kepada bab yang ke-19 di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati